Dukungan untuk Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk dari ratusan warga di Ponorogo dan Yogyakarta. Beginilah suasana deklarasi dukungan terhadap pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin di desa Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur. Ratusan makmal begitu semangat menyatakan dukungan akan memenangkan pasangan Capres nomor urut 01 itu. Tak hanya sekedar deklarasi, kampanye yang digelar oleh relawan Jokowi ini juga menggelar penyuluhan kesehatan tentang gizi buruk dan stunting. Bersama tim ahli gizi, para relawan memberikan edukasi tentang perlunya pemenuhan gizi dan dampak kekurangan gizi atau gizi buruk bagi Balita. Kampanye yang kita laksanakan itu selalu kampanye yang bermuatan edukatif, edukasi. Jadi ada sesuatu, ada ilmu yang bermanfaat yang kita tularkan kepada warga masyarakat. Sementara itu ratusan perempuan di Yogyakarta yang tergabung dalam perempuan Koalisi Indonesia Kerja juga mendeklarasikan diri mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Di depan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin, Erik Tohid, para perempuan ini siap memenangkan pasangan nomor urut 01 ini. Saya rasa kalau ibu-ibu kan murni hatinya. Mereka susah dipolitisir, mereka tahu apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah sekarang. Dari mana kartu sehat, kartu pita, itu kan mengurangi beban daripada ekonomi rumah tangga juga dengan hal-hal yang disukur oleh pemerintah pada saat ini. Jumlah pemilih potensial perempuan dalam pemilu 2019 mencapai lebih dari 92 juta pemilih. Dari total, 185 juta pemilih. Artinya, pasangan Capres-Cawapres yang berhasil menarik simpati pemilih perempuan, maka mereka sangat berpotensi memenangkan Pilpres 2019. Tim Liputan, AINews melaporkan.